Intro Halo kawan, bersama saya di channel Avivariato Semoga kita semua selalu diberi kesehatan Dijauhkan dari sekelamatan penyakit Dan kita makan, sekian cukup Perawatan bonsai kelapa kesayangan kita Mulai dari bahan Yang usainya 1 bulan 2 bulan Kalau yang ini kurang lebih 3 tahun Kalau yang bokor ini 2 ini Usainya sudah 32 tahun Kalau yang ini bonsai kelapa cabang Cabang 2 ya teman-teman Mendonanya sudah mulai kecil Jadi bagaimana perawatannya Mari kita simak video Udah ke tinggi Sebelumnya jangan lupa tekan tombol like Dan subscribe Untuk mendapatkan video-video terbaru Kalau yang masih usia 1 bulan Atau masih belum keluar Kalau untuk tunas cukup kita rendam saja Kalau untuk saya kelapa ini Saya proses yang nampilnya Jangan membantu saya kelapa yang akan mendekat di bakok Prosesnya awalnya kita seperti ini Jadi cuma kita rendam saja Untuk lebih lengkapnya Nanti akan saya Buatkan video yang lebih detail lagi Kalau video ini masih Kalau video ini cuma perawatan Ini sudah Kalau payang ini sudah berfungsi Jadi kita potong Ini sudah keluar tunas Tunas baru Ini awalnya saya memakai teknik sayap mawar Ini sudah kering ya teman-teman Meskipun kita memakai sayap mawar Setiap 4 atau 5 hari sekali Kita tetap Mengupas sabuk penggat pelepah Ini teman-teman yang dimasuk sabuk penggat pelepah Kalau tidak kita hilangkan Atau kita lupas Daun terus memanjang Ini bonsai kelapa yang habis pemindahan Pot yang kurang lebih 1 bulan kemarin Jadi sekarang sudah sehat Sudah normal Jadi kita potong pelepah yang sekiranya tidak berfungsi Atau sudah kering Ini yang dimaksud Penggat pelepah Atau sabuk penggat pelepah Yang membuat daun terus memanjang Jadi kita selalu membersihkan Setiap 4 atau 5 hari sekali Supaya daun tidak memanjang Seperti ini Ini biar tidak terlalu sulit Pelepah yang satunya Kita mangkas dulu Nah jadi lebih mudah Tapi ya teman-teman Kalau berwarna putih ini rawan patah Kalau bonsai kelapa ini Daunnya sudah Mulai kerdil semua ya teman-teman Kita cuma perawatan Mengupas Pelapis pelepah Kalau ini Calon daun yang ke-11 Kalau bonsai kelapa ini Jenis kelapa gading Meskipun batangnya lebih besar Tapi ini lebih tua dari Bonsai yang kelapa ini Kalau ini usainya sudah Lebih dari 30 tahun Kalau yang Bombol ini masih Di bawahnya Di bawahnya bonsai yang kelapa Tadi Ini masih proses pengendelan daun ya teman-teman Kalau yang ini jenis Bonsai kelapa gading oren Ini akarnya sudah kuat Kalau yang ini bonsai kelapa Jenis gading kuning Ini tempurungnya belum saya Pernis Meskipun ini Kecil Tapi sudah pecah daun Jadi untuk perawatan Bonsai kelapa Yang saya lakukan sehari-hari Yang pertama Dalam hal penyiraman Jangan terlalu kering Atau jangan terlalu basah Secukupnya saja Yang kedua Dalam hal perawatan daun Atau kita Kalau perlu kita semprot Pesticida Satu minggu sekali Atau dua minggu Supaya Daun tetap sehat Tidak dihuni kutub putih Atau supaya tidak diserang hama Yang selanjutnya Dalam hal penyayatan Yang kita lakukan Empat atau lima hari sekali Supaya daun Tetap kerdil Kalau pupuk saya memakai pupuk garam Yang alami Yang saya lakukan Dua minggu sekali Untuk cara membuat Pupuk garam Silahkan simak di Deskripsi Atau di playlist Untuk video selanjutnya Kalau bonsai kelapa ini Sudah Benar-benar maksimal Akan saya buatkan Pameran bonsai kelapa Sederhana Ini masih belum semuanya Jadi ini cuma Beberapa saja Yang masih dalam proses Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih